Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini di kesempatan kali ini kita kembali lagi di acara kisah teladan Sebagaimana seperti biasa kita akan menceritakan sosok para sahabat-sahabat rasulullah s.a.w. yang mulia Adapun di kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan Perjuangan dari seorang sosok sahabat yang sangat-sangat luar biasa Yang mulai dicatat perjalanan hidupnya Semenjak kekholifan Umar ibn Khotob Bagaimana kehebatan beliau sahabat yang satu ini Ketangkasan beliau Dalam strategi mengalahkan musuh-musuh Allah azza wa jalla Memperluas kekuasaan daerah Islam Dan Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah ada kata menjilat Tidak pernah ada kata untuk memperkaya diri Pahlawan kita yang satu ini Sungguh-sungguh sangat luar biasa Hari ini kita akan menceritakan sosok sahabat yang mulia Yang bernama Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Nah Umar ibn Khotob pernah mengatakan Berkaitan dengan Ar-Rabi bin Ziyad al-Harisi Tidak ada seorang pun yang berkata jujur kepadaku Sejak aku menjadi kholifah Sebagaimana Ar-Rabi bin Ziyad berkata jujur kepadaku Gimana enggak orang takut semua sama kholifah Orang segen sama kholifah Dia ngomong wah nasihatnya kalau bahasa kitanya Nggak ada takut-takutnya, nggak ada rem-remnya Dijeplakkan aja langsung perkataannya tersebut Langsung diucapkannya Padahal sama Umar Khotob Yang lainnya semua wah nasihatnya Pujian-pujiannya Ini enggak langsung aja nasihatnya Sampai dinasehati itu Umar sama Ar-Rabi bin Ziyad ini Sampai nangis Umar Masya Allah Nah bagaimana ceritanya? Langsung aja kita akan ceritakan Baik Nah ceritanya dimulai ketika Kota Rasulullah SAW Madinah Al-Munawaroh itu banyak dikunjungi orang Dimana kunjungannya tersebut diantaranya adalah Bela Sungkawa atas meninggalnya kholifah Yaitu Abu Bakar Asyiddiq Sekaligus juga dilantiknya Sebagai kholifah berikutnya yaitu Amirul Muminin Umar bin Khotob Kita tahu bagaimana kisah Bagaimana pengangkatan dari Amirul Muminin Abu Bakar sendirilah Yang langsung menunjuk Yang langsung memberikan isyarat Kepada kaum muslimin Bahwasannya nanti ini Aku ini memerintahkan Umar Kita tahu lah ceritanya Gimana Umar bin Khotob Diangkat menjadi seorang kholifah Sebagai pengganti Amirul Muminin Ataupun pengganti Abu Bakar Asyiddiq Ketika itu Nah Pemirsa yang rahmati Allah SWT Jadi ketika itu orang berbundung-bundung Datang kepada Umar bin Khotob Mengucapkan selamat Dan Umar itu Orangnya walaupun udah jadi kholifah Gak sombong Tolonglah Berikan nasihat kepadaku Nah maka semua orang memberikan nasihat Ada rombongan datang dari jauh Dari daerah Bahroin Datang untuk memberikan Apa namanya ya Nasihat-nasihat kepada Umar bin Khotob Semuanya biasa aja nasihatnya Gak ada satupun yang menyentuh hati Umar bin Khotob Kecuali ada nasihat dari satu orang Masya Allah Orang ini pun datang kepada Umar bin Khotob Wahai Umar Sesungguhnya Engkau wahai amirul mu'minin Tidak memegang urusan umat ini Kecuali itu hanya adalah ujian dari Allah Nah dengan itulah Allah akan mengujimu Maka engkau Wahai amirul mu'minin Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam apa yang dipercayakan Dalam segala sesuatu yang diamanahkan Kepadamu Dan ketahuilah Wahai amirul mu'minin Sesungguhnya Kalau ada seandainya nanti Bakalan ada Satu ekor domba yang tersesat Di pinggir sungai Efrat Maka nicaya Kamu akan ditanyakan Ketala dihadapan Allah Azzawajallah Gara-gara ada domba yang tersesat aja Yang tempatnya itu jauh dari Pemerintahan Umar bin Khotob Katanya itu bakalan ditanyakan Nanti kamu diakhirat sama Allah Dari itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Umar bin Khotob pun menangis Meneteskan air mata Kenapa? Karena ketakutan Penimpin gitu Takut Karena perkaranya itu Bukan cuma di dunia Akhirat Akhirat Kalau udah cerita Akhirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Gak bisa ngomong apa-apa kita Karena kehidupan di dunia ini Cuma sementara pemirsa Akhirat yang selamanya Jadi semakin besar beban kita Di akhirat nanti semakin besar juga Itu beban yang ditanyakan oleh Allah Azzawajallah Makanya Umar bin Khotob ketakutan Menangis Ketika mendengarkan Nasihat dari seorang Laki-laki itu Kemudian Ketika Umar menangis Mendengarkan hasihat tersebut Umar pun bertanya kepada Ataupun berkata kepada orang tersebut Inilah orang yang berkata Jujur kepada aku Kemudian ditanya Siapa kamu Wai saudara Kemudian Laki-laki tersebut pun mengatakan Aku adalah Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Kamu saudaranya Al-Muhajir bin Ziyad Al-Harisi Dia pun mengatakan Tepat sekali Aku saudara dari Al-Muhajir Masya Allah Kemudian Ketika orang-orang sudah mulai pergi Dari Bahrawin tadi sudah pergi Kemudian ini pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Diperintahkan oleh Amirul Muminin Umar bin Khotob Yaitu Abu Musa Al-Asari Wai Abu Musa Cak kau cari tahu Tentang profil itu orang tadi Apakah memang orangnya bagus atau enggak Coba kamu cari tahu Masya Allah Akhirnya Abu Musa Al-Asari Pun mencari tahu bagaimana Profil singkat Bagaimana kehidupan sehari-hari Yaitu tentang Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Nah pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada cerita-cerita kepahlawanan Ketika dalam perperangan Insya Allah nanti akan kita ceritakan Setelah jeda yang berikut ini Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amirul Muminin Umar bin Khattab Meneteskan air mata Karena ketakutan akan Nanti di hari kiamat, di hari hisap Allah akan menghisap segala sesuatu Yang ada di Masa kekuasaan Umar bin Khattab Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tak lama berselang dari kejadian tersebut Ya diutuslah Abu Musa al-As'ari Untuk menyiapkan Sebuah pasukan, untuk menaklukkan Sebuah wilayah di daerah Manadir Di bumi al-Ahwaz Atas perintah dari Khalifah Amirul Muminin Umar bin Khattab Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Musa pun memasukkan diantara Tentaranya yaitu Dua orang yang sangat luar biasa Yaitu ada Al-Rabi bin Ziyad al-Harisi Dan juga Al-Muhajir bin Ziyad al-Harisi Dua saudara ini sangat luar biasa Ketika berperang dalam berkolaborasi Menjatuhkan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Abu Musa al-As'ari pun Mengepung sebuah daerah Di daerah Manadir Dikepung Dan terjadilah peperangan yang Ahmad Dasyat Ahmad Dasyat Dasyat sekali peperangan tersebut Sampai korban-korban Yang berjatuhan itu Tidak terhitung pemirsa Tidak bisa kita taksir Sangking banyaknya Baik itu dari Kaum muslimin Atau juga mungkin dari orang-orang Kafir yang Sedang ditaklukkan oleh Abu Musa al-As'ari ketika itu Nah pemirsa Ketika melihat para korban Terus berjatuhan Ya kaum muslimin Ya ataupun juga dari orang-orang kafir Yang mempertahankan daerahnya Kaum muslimin itu Tak terhitung lagi Jumlah korban yang berjatuhan Ketika itu pemirsa Yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ketika kita lihat Ternyata ada sebabnya nih Pemirsa yang terhormati Allah Dan ternyata sebabnya adalah Banyak dari kaum muslimin Yang kala itu Sedang melaksanakan ibadah puasa Karena ketika itu Perperangan terjadi Itu saat bulan Ramadan Jadi kaum muslimin itu Berperang sambil berpuasa Nah gitu gitu pemirsa Walaupun sebenarnya Mereka seharusnya lebih semangat Tapi memang ya itu sebabnya Karena mereka belum Belum makan Belum minum gitu Perang Ya haus Menahan haus Sambil berperang Jadi mungkin kekuatannya itu Udah agak sedikit Melemah Nah jadi Akhirnya banyak korban yang berjatuhan Dari kaum muslimin Yang jumlahnya itu Tertaksir lagi tuh Jadi al-Muhajir melihat Hal tersebut nih Pemirsa Saudara dari Al-Rabi bin Ziyad al-Harisi Yaitu Al-Muhajir bin Ziyad al-Harisi Wah ini banyak sekali nih Korban-korban dari kaum muslimin nih Ini Kesempatanku nih Untuk mendapatkan pahala syahid Karena pemirsa yang Dramati Allah SWT Kaum muslimin itu Berperang itu Motivasinya Hidup mulia atau mati syahid Itu aja Tapi motivasi utama itu Adalah bagaimana cara Mendapatkan yang namanya Mati syahid itu Itu kaum muslimin itu Jadi pemirsa yang rahmati Allah SWT Akhirnya Al-Muhajir pun Menyiapkan Dirinya untuk Mendapatkan yang namanya mati syahid Di antara Yang di pemirsa yang rahmati Allah SWT Dia memakai Pakainya itu Menggunakan Kain kafan Kain kafan Dan diletakkan Apa ya Parfum Atau wangian Yang biasa digunakan Untuk mewangihi Mayit Sampai segitu Yang lumus Yang rahmati Allah SWT Bukan pakai kain kafan Dipocongi gitu ya Wah dipocong Itu lompat-lompat Sampai perang Enggak gitu Maksudnya itu adalah Dia menggunakan Pakaiannya itu adalah Menggunakan kain kafan Yang akan Biasa dipakai Orang meninggal dunia Mono Bukan dipocongi gitu Lompat-lompat Dia pas perang Enggak Tapi tadi dia Menggunakan kain kafan Biasalah Kalau orang zaman dulu kan Bajunya gak modern kayak gitu Ada kancingnya keren kayak gini Ya bermerek Ya celananya gitu Enggak Ya kain gitu aja Jadi sampiri gitu kan Udah Kayak gitu aja biasa Nah Gitu lah dia Melihat Ini peluangnya nih Ini kaum muslimin Banyak yang kugur nih Wah itu banyak kawan-kawan kugur Ini harus jadi Apa nih Momenku nih Aku mati syahid nih Wah Akhirnya pemirsa betul Al-Muhajir Ya Bin Zed Al-Harisi pun Memakai Baju kafannya Yang biasa dipakai Orang meninggal Memakai wangian Untuk Biasa orang Untuk mewangi mayat Akhirnya dia ambil pedangnya Maju Dan Kejadian tersebut Pemirsa yang rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dilihat oleh Al-Rabi bin Zed Al-Harisi Melihat nih Waduh Nampaknya Al-Muhajir Ini mau nyari sahid Ini Sudah dipersiapkan Jadi atributnya Wah Jadi Nampak Pahlawan kita itu Melihat saudaranya Ya Al-Muhajir Kayaknya sudah siap Dia untuk Menjemput sahidnya Akhirnya Dia maju Menerobos Pasukan Mau maju kan Tapi sebelum maju Itu pemirsa Yang rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rabi bin Zed Ini Melihat kelemahan Tadi Pemirsa Yaitu Kau muslimin Sedikit lemah Kenapa Karena mereka Berperang saat Di bulan Ramadan Akhirnya Ar-Rabi bin Zed Mendekati Siapa namanya Abu Musa al-Asari Ketika itu Yang menjadi Panglima perang Kalah perperangan tersebut Dia datang Wahai Panglima Apakah yang dikatakan Oleh Ar-Rabi bin Zed Kepada Sang Panglima perangnya Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali Setelah cita Yang berikut Selamat menikmati Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana Kisah Kepahlawanan Dari seorang Sahabat Nabi Yang bernama Ar-Rabi bin Zed Al-Harisi Tadi sudah kita ceritakan Bahwasannya Ar-Rabi bin Zed Al-Harisi Itu Dia Berperang Bersama Komandan Ataupun Panglima perangnya Yaitu Abu Musa Al-Harisi Dan Salah satu Di antara Pasukan Abu Musa Al-Harisi Itu ada Al-Muhajir bin Zed Al-Harisi Yaitu Saudara Saudara kandung dari Ar-Rabi bin Zed Al-Harisi Nah pemirsa Sudah ketahuan Bahwasannya Komuslimin Di peperangan tersebut Itu banyak yang gugur Hingga Momen tersebut Dijadikan oleh Al-Muhajir Bin Zed Al-Harisi Itu sebagai Momen terakhir Dia berperang Dia ingin mendapatkan Sebuah Tanda Syahid Atau mendapatkan Pahala Syahid Di dalam Perperangan tersebut Nah melihat Hal tersebut Ar-Rabi bin Zed Itu mengindikasi Ini kenapa Komuslimin Hari ini Kok banyak Yang gugur Ternyata Masalahnya adalah Hari itu Adalah hari Ramadan Jadi Komuslimin Itu semuanya Berpuasa Nah Jadi melihat Hal tersebut Ar-Rabi bin Zed Al-Harisi Pun mendekati Sang Panglima Perang Yaitu Abu Musa Al-Hasari Woi Abu Musa Aku melihat Kelemahan Komuslimin Hari ini Banyak yang Tidak sekuat Seperti biasanya Dan itu Disebabkan Karena Komuslimin Hari ini Semuanya berpuasa Karena hari ini Adalah Masuk bulan Ramadan Hari ini Mereka berpuasa Jadi Mereka itu Sedikit lemah Karena mereka Mungkin Sebagiannya Menahan lampar Dan menahan haus Sambil Berperang Di jalan Allah Azza wa Jalla Dan kamu Sebagai pemimpin Kamu tahu Keputusan yang baik Untuk Maslahat Kau Muslimin Wahai Abu Musa Lakukanlah Pilihlah Jalan yang terbaik Abu Musa pun Mendengarkan Nasihat dari Ar-Rabi bin Zed Al-Harisi Bener juga Ini mereka puasa Nahan haus Dan lapar Kemudian Umir Senderah Mati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mendengarkan Nasihat tersebut Akhirnya Abu Musa Al-Asari pun Memberikan Sebuah pengumuman Yang Harus didengarkan Oleh seluruh Kau Muslimin Yang itu berperang Wih Kau Muslimin Membatalkan Puasanya Maka Dia hendaknya Mundur dari Pemperangan Ini Mendengar Pengumuman Dari Abu Musa Al-Asari Berkaitan Dengan Pembatalan Puasa Ini perintah Amirul Muminin Ini perintah Panglima Perang Pemerintah Amir Perintah Dari Ketua Maka Harus Diikuti Karena masalahatnya Lebih besar Akhirnya Muhajir Bin Zat Al-Haris Ini udah semangat Yang mau maju Ketika mendengarkan Pengumuman tersebut Muhajir pun Mengambil air Yang Digembolnya Karena dia Bawa kantong air Biasanya peperangan itu Para Tentara itu Membawa Ngantong air Walaupun gak diminum Ya digembolnya juga Dibawa Diambil Dibuka Sama Al-Muhajir Diminum Seteku aja Seteku aja Bukan segalon Untuk sekedar Membatalkan Puasanya aja Di pemirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Al-Muhajir Kalaulah Ini Bukan Bentuk Ketaatanku Kepada Sang pemimpin Niscaya Aku gak mau Membatalkan Puasaku Tapi karena ini Bentuk ketaatan Maka akan Ku batalkan Puasaku Dan aku Batalkan puasa ini Bukan aku Karena haus Bukan aku Karena ini Tenggoroanku Kering Enggak Melainkan Karena ketaatanku Kepada Seorang Pemimpin Minum Ambil pedangnya Ayo Maju Maju Sendiri dia Berperang Menerjang Barisan Sap-sap Orang-orang Kafir Yang menghadangnya Dia pun Masuk Dalam sap Tanpa ragu Dan tanpa bimbang Langsung Menyongsong Langsung Disongsong Pemirsa Yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Dia pun Bertarung Melawan Musuh Allah Sendiri Dan dikepung Oleh Musuh-musuh Allah tersebut Ayo Rini Rini Tapi Ternyata Dia tanpa Rasa takut Walaupun Dia sudah dikepung Maju terus Tanpa Rasa takut Mana 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 Sini Eh Sana Lawanku Semuanya Dilawan Pemirsa Yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya juga sendiri Ya Bukan kayak di film-film Dia bisa terbang semua Enggak Dia tetap dilawan Satu-lawan satu Dengan dia menggunakan Satu pedang Dan Disitu banyak pedang-pedang Yang dikelilingi Dan tombak-tombak Akhirnya Pemirsa yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Satu persatu Orang-orang kafir Menebas Ya tubuh dari Al-Muhajir Bin Ziyad Al-Harisi Hingga akhirnya Ya Al-Muhajir Bin Ziyad Al-Harisi Pun tersungkur Terjatuh Berserimakan darah Dan dia pun mendapatkan Pahala syahid Dia pun mendapatkan Harapannya Yaitu meninggal Di jalan Allah Meninggal Dalam Keadaan Syahid Dan Kejadian tersebut pun Dilihat Ya dengan mata kepala Dari seorang Saudaranya Al-Rabi Bin Ziyad Al-Harisi Dia pun melihat Hal tersebut Dia mengatakan Ya Itulah jalan Yang kau Tempu Dan kau telah Mendapatkannya Wahai saudaraku Dan tampak Orang-orang kafir itu Mengambil kepala Dari Al-Muhajir Bin Ziyad Al-Harisi Mana pada Baco Putus Ditancapkan Di sebuah tombak Dipajang Nah kau muslim ini Saudara kalian ini Tentara kalian Sudah mati Kemudian pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Al-Rabi Bin Ziyad Al-Harisi Melihat Bagaimana kondisi Saudaranya Dibuat oleh orang-orang kafir Wallahi Aku akan membalaskan Dendammu Dan dendam Seluruh kaum muslimin Yang gugur Di medan perang ini Aku akan hancurkan Mereka semua Masya Allah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kan Kejadian Yang akan datang Berikutnya Ternyata pemirsa Abu Musa al-Hasari Pun mengutus Melihat Semangat juang Dari Al-Rabi Bin Ziyad Al-Harisi Yang Tumbuh Ketika melihat Saudaranya Telah mendapatkan syahid Maka Abu Musa al-Hasari Memerintahkan Kepada Al-Rabi bin Ziyad Untuk memimpin Beberapa pasukan Dikirim Diutus Berangkat ke daerah Asus Untuk menaklukannya Dan akhirnya Benar Ditaklukkan Daerah Asus Begitu juga Dengan daerah-daerah Yang ditaklukkan oleh Abu Musa al-Hasari Akhirnya pun Berhasil ditaklukkan Masih ada lagi Kisah-kisah Dari Al-Rabi bin Ziyad Al-Harisi Insya Allah Kita akan ceritakan Di pertemuan berikutnya Dan hari ini Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup Dengan doa Kabupaten Majelis Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh